TUNJUKAN MENTAL PETARUNG Timnas Indonesia sukses imbangi permainan tim ranking 2 dunia di turnamen Eropa. Di sisi lain, dua pemain timnas Indonesia Jordi Ahmad dan Sadil Ramdhani masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia 2023. Malaysia Football League MFL bakal menggelar malam puncak anugerah sepak bola kebangsaan ABK 2023 pada Desember mendatang. Ada 16 besar penghargaan yang akan diperebutkan dalam ABK 2023, salah satunya gelar pemain asing terbaik Liga Malaysia 2023. Menariknya terdapat dua pemain timnas Indonesia yaitu Jordi Ahmad dan Sadil Ramdhani masuk dalam nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia 2023. Jordi Ahmad dan Sadil akan bersaing melawan delapan nominator lainnya yaitu Abu Kamara, Airon Del Valle, Bertson Da Silva, Fernando Forestieri, Ivan Mamut, Kah Sherman, Luciano Guaicocea, dan Manuel OTT. Para pemain ini dipilih oleh 14 pelatih dan 14 kapten tim di Liga Super Malaysia serta 15 pelatih dan 15 kapten dari tim Piala MFL dan 29 perwakilan media. Sebanyak 398 dari 782 pemain diseleksi berdasarkan penampilannya bersama klub masing-masing sebelum dibawa ke panitia penyaringan ABK 2023 untuk memilih 10 pemain terbaik di setiap kategori. Para pemain dipilih di setiap kategori sesuai dengan posisi yang didaftarkan oleh timnya masing-masing, tulis Malaysian Football League MFL dalam situs resminya pada selasa 31 Oktober. Berikut daftar 10 pemain teratas dalam 8 kategori dengan hasil voting yang akan dilakukan oleh 14 pelatih kepala dan 14 kapten tim Liga Super. 15 pelatih kepala dan 15 kapten tim Piala MFL dan 29 perwakilan media.